Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, kita jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Dan hari ini kita akan membaca mulai dari perjanjian baru, Matius 1 hingga nanti pasal yang keempat. Mari sebelum kita memulai pembacaan kita, mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur untuk hari ini, Engkau memberkati kami dengan aktivitas kami sampai saat ini dengan baik. Dan pada saat ini kami ingin memulai membaca sebagian dari firmanmu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami mampu untuk mengerti dan mampu untuk melakukan firmanmu di dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami menyerahkan pembacaan Alkitab ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada malam hari ini yalah 5 wanita. Bacaan diambil dari Matius 1 hingga nanti pasal yang keempat. Mari kita mulai membaca dari Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isaac. Isaac memperanakan Yaakub. Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomu dari istri Uriah. Salomu memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abiyah. Abiyah memperanakan Asa. Asa memperanakan Yusafat. Yusafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yutam. Yutam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkiah. Hizkiah memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yusia. Yusia memperanakan Yekonya. Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Seru Babel. Seru Babel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yaakub. Yaakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturungan dari Abraham sampai Daud. 14 keturungan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturungan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembelakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya, larilah ke menyesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya, kenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis, dan ratap, yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya, bahwa Archelaus menjadi raja di Judea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi, bahwa ia akan disebut orang Nasaret. Pada waktu itu, tampilah Yohanes Pembaptis di Padanggurun Judea, dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta, dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu cerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memberitahkan malekat-malekatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan nyanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malekat-malekat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, mencingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, yang melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Jakobus dan Sibidius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Sibidius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbenung-benung mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Decapolis, dari Yerusalem, dan dari Judea, dan dari seberang Jordan. Demikianlah sabda Tuhan malam hari ini. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus mempunyai latar belakang keluarga yang memalukan. Dalam hidup kita, kita merasa malu atas orang-orang yang menodai silsilah keluarga kita. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Yang menempatkan orang-orang yang kelihatannya memalukan di silsilah keluarganya di hadapan dunia untuk dilihat dalam garis keturunannya. Yang cukup menarik, banyak sosok yang kelihatannya memalukan ini adalah wanita. Ini penting terutama karena pada zaman Yesus, wanita jarang disebut dalam garis keturunan. Matius mematahkan tradisi dengan menonjolkan lima wanita di awal tulisannya. Mereka termasuk dalam kelompok wanita yang tidak baik. Tamar membohongi bapak mertuanya sendiri dengan menyamar sebagai seorang pelacur. Rahab adalah seorang pelacur sebelum ia menyembunyikan pengintai Israel di Yeriko. Ruth termasuk bangsa Moab, bangsa yang dikutuk karena menolak Allah. Istri Uriab, Bathsheba, mempunyai skandal dengan Daud. Hanya Maria yang murni, namun ia pun merasa bahwa ia pun memerlukan juru selamat. Apa hal-hal yang kurang baik yang saudara sembunyikan? Kegagalan apa yang saudara takuti pada suatu hari akan terungkap? Tindakan apa di masa lalu yang membuat saudara malu? Yesus membuktikan bahwa bagaimanapun masa lalu saudara, Tuhan mengasihi saudara, mau menyucikan saudara, dan dapat memakai saudara. Tidak ada kesalahan yang saudara buat yang tidak dapat diampuni. Saudara tidak perlu merasa kotor, bersalah, atau malu. Akui semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara untuk menjalani hari-hari sesuai dengan kehendaknya. Mari berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh diingatkan bahwa engkau tidak membuang anak-anakmu yang hina. Tetapi engkau memakai anak-anakmu yang hina, anak-anakmu yang mau bertobat untuk dipakai di dalam karya Tuhan di bumi ini. Mampukan kami untuk menjadi mitra Allah, mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Walaupun kami manusia berdosa, tapi ketika kami datang mohon ampun dan kami bertekad hidup baru di dalam engkau, kami yakin dan percaya engkau menerima kami dan engkau akan memakai kami sebagai alat di tanganmu, sebagai mitramu untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini kami anak-anakmu yang mengaku dan menyediakan diri untuk Tuhan pakai. Terima kasih atas segala berkat ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas